Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Fairey Zijulfani di Marine Discovery episode 4 Kita mau ngebahas tentang IUCN dan site test pada biota laut Kita udah punya narasumber nih yang cantik banget Silahkan teh perkenalan dulu Jadi nama saya Sari, saya dari Kelautan 2016 MPIK Universitas Pajajara Nah, jadi teh Sari ini sekarang bakal menjadi narasumber kita pada episode kali ini Untuk yang pertama tuh, jadi kita mau ngejelasin dulu tentang IUCN Buat IUCN itu pengertiannya apa sih teh? Jadi IUCN itu kepanjangan dari International Union for Conservation of Nature Nah, IUCN itu pertama didirikan di Glen Switzerland pada tahun 1948 Nah, IUCN itu adalah organisasi internasional yang membahas tentang status Kepunahan dari suatu spesies atau biota laut yang sedang kita bahas kali ini Terus, dari apa sih tujuan sendiri dari IUCN itu apa sih teh? Kalau tujuan IUCN sendiri itu ya itu untuk menciptakan konservasi sumber daya alam yang bisa dipakai oleh generasi-generasi selanjutnya atau yang berkelanjutan Jadi IUCN itu suatu, kayak lembaga gitu ya? Iya, lembaga melindungi Oke, nah di IUCN ini pula katanya ada kategori-kategorinya? Iya, di IUCN ada kategori yang biasa disebut red list biasanya Apa aja tuh teh? Jadi ada sembilan kategori di red list ini Yang pertama ada not evaluated atau spesies tersebut atau biota laut tersebut itu benar-benar belum dievaluasi oleh peneliti-peneliti yang ada Yang selanjutnya setelah not evaluated ada data deficient atau kekurangan data sehingga spesies yang termasuk ke kategori tersebut tidak bisa dikategorikan terancam punah atau belum Nah selanjutnya ada less concern atau biasa disebut resikonya rendah Nah tidak memiliki status terancam punah dan tidak masuk ke kategori manapun di IUCN trend list ini Maka dia bisa disebut resikonya rendah Selanjutnya masuk ke kategori net rate atau resiko terancamnya dekat ke resiko terancam Nah spesies-spesies yang masuk ke net rate ini memiliki resiko terancam punah tapi hanya mungkin Jadi mungkin memiliki resiko terancam punah Lalu selanjutnya ada tingkatan vulnerable atau rentan Nah vulnerable ini sudah masuk ke kategori yang terancam punah Spesies tersebut sudah beresiko memiliki resiko terancam punah di masa yang akan datang Selanjutnya masuk ke kategori endangered Kategori endangered ini sudah mulai agak ketat perlindungannya memang sudah sedikit tersisanya Karena kategori endangered ini menyatakan suatu spesies tersebut beresiko terancam punah Yang itu tinggi di masa yang akan datang Besok lagi kita ketingkatan yang selanjutnya yaitu critically endangered Apa itu critically endangered? Critically endangered itu menyatakan suatu spesies yang berpotensi punah yang tinggi dan di waktu yang singkat Jadi dia itu hanya dalam waktu singkat dia dapat berpotensi mengalami kepunahan seperti itu Lalu lanjut lagi nih ke eksting in the wild Ini sudah mulai parah ya kalau bisa disebut Sudah masuk ke kata-kata eksting Aduh apa nih eksting gitu kan Nah eksting ini tuh eksting in the wild ini menyatakan suatu spesies yang sudah habis jumlahnya berada di alam Sehingga dia tuh biasanya hanya terdapat di tempat-tempat konservasi seperti suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional Tapi di habitat-habitat aslinya sudah hilang ya tuh Nah masuk lagi ke kategori yang terakhir yaitu eksting Kalau eksting itu suatu spesies yang benar-benar punah teh Jadi dia sudah tidak ada spesiesnya dimanapun Baik itu di tempat konservasi maupun di habitat aslinya Tempat dia yang tempat dia berasal seperti itu Jadi yang tadi 9 kategori itu dari yang paling pertama disebut itu dari yang paling mending gitu sampai yang paling parah Dari yang belum ada data sampai yang memang sudah punah Ada, oh paham Jadi itu tadi kan sudah disebutin kan perkategorinya Karena sekarang kita membahas tentang IUCN dan Saites pada biota laut Aku pengen tahu dong teh contoh spesiesnya Nah kalau misalnya di not evaluated Setahu saya Contoh spesiesnya adalah The Pineapple Fish Atau biasa disebut ikan nanas Dan itu memang benar-benar not evaluated Dan waktu saya cari-cari juga memang agak susah informasinya Terus kita masuk ke kategori selanjutnya Yaitu data devision Ada Indo-Pacific Bottlenose Dolphin Lalu contoh yang selanjutnya Least Concern ada Shortback Common Dolphin Lalu di Neertrade ada Blue Shark Yang biasa suka ada di film-film kartun Terus di Vulnerable ada Dugong Dugong nih udah mulai Vulnerable dia Makanya dijaga ya teman-teman Lalu di Endanger itu ada Pariger Gaji Itu emang udah mulai sangat-sangat wangka sih Lalu masuk lagi Critically Endanger Nah ini tuh hewan yang emang sering kita lihat Di tempat-tempat wisata Itu Penyusisik Iya bener Nah Penyusisik itu udah masuk ke kategori Critically Endanger loh teman-teman Makanya kita bener-bener harus menjaga ya Spesies tersebut Lalu kalau contohnya yang Exting in the Wild Itu ada Spinner Dolphin Atau lumba-lumba yang suka ngebentuk bulet gitu Kalau misalnya naik ke permukaan buat ngambil oksigen Nah selanjutnya ada contoh yang di Exting Itu ada Stellar Sikau atau sapi laut Itu emang sudah benar-benar punah Baik di habitat aslinya Maupun di tempat konservasi seperti itu Berarti buat sapi laut itu sekarang di bumi kita tuh udah gak ada? Iya udah gak ada Oke Jadi buat IUCN segitu aja Sekarang kita lanjut ke Saites Nih untuk Saites itu sendiri pengertiannya apa sih Teh? Kalau Saites itu sendiri Singkatannya tuh ada The Convention on International Trade in Endangered Species Nah Saites ini tuh pertama didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1975 Begitu Dan Saites ini tuh membahas mengenai perdagangan internasional Regulasi perdagangan internasional Satwa-satwa dan hewan yang dirindungi Atau misalnya kita sedang membahas biota laut kan Maka yang akan kita bahas kayak ini Saites mengenai biota laut Oh jadi lebih dulu IUCN baru Saites Oke Nah untuk si tujuan Saites itu sendiri apa nih Teh? Kalau tujuan Saites itu sendiri tentunya untuk mengontrol perdagangan tentang biota laut ya Atau hewan dan tumbuhan Atau spesifiknya biota laut Supaya tidak terjadi pendegradasian terus-menerus terhadap jumlah spesies yang ada begitu Iya oke Jadi si Saites ini tuh sebagai usaha agar tidak guna gitu kan hewannya Iya Jadi si perdagangannya diatur Iya betul sekali Oke Untuk itunya apa sih kayak kategori gitu nya ada gak sih Teh kayak IUCN tadi? Ada Tentunya ada Kalau di Saites ini kita tuh ada tiga tingkatan Tiga tingkatan ini tuh disebutnya appendix Ada appendix 1, appendix 2, dan appendix 3 Nah kalau misalnya appendix 1 Berisi tentang semua list tentang hewan dan tumbuhan atau biota laut Yang memang terancam punah melalui sistem perdagangan Maka appendix 1 ini menyarankan agar list dari hewan dan tumbuhan yang terancam punah itu Atau spesifiknya biota laut supaya dilakukan pengontrolan pada perdagangan tersebut Supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar kendali begitu Lanjutnya buat appendix 2 Iya kalau misalnya untuk appendix 2 sendiri yaitu list untuk biota laut yang memang sudah terancam punah Maka perdagangannya tuh sudah dihentikan atau biasanya bisa diperjual belikan dilakukan perdagangan Tapi hanya untuk kepentingan penelitian atau konservasi untuk dibudidayakan misalnya Seperti itu Untuk hal-hal lain seperti untuk dikonsumsi Apalagi banyak marah kali ini kan untuk dipakai sebagai hiasan ya Seperti itu sudah dihentikan untuk hewan-hewan yang masuk ke golongan appendix 2 Seperti itu Terus lanjutnya yang appendix 3 Nah kalau yang appendix 3 ini tuh list mengenai biota laut yang memang berciri khas di negara tertentu Maka dari pihak sites dikembalikan ke negara tersebut Apakah hewan tersebut mau digolongkan ke appendix 1 atau ke appendix 2 Atau di stop perdagangannya seperti itu Jadi memang dikembalikan ke negara masing-masing bagaimana kebijakan yang akan diambil untuk hewan tersebut Seperti itu Untuk contoh appendix 1,2,3 itu ada gak? Nah kalau 1 dan 2 saya tahu Kalau yang 3 saya kebetulan belum tahu ya Soalnya memang rada susah mencari informasi mengenai hewan-hewan yang endemik di negara-negara tertentu Dan memang terancam punah Kalau teman-teman tahu misalnya teman-teman bisa komen nanti aja di bawah Kalau yang appendix 1 contohnya Contohnya tuh ada duyung dan manati Pokoknya sekelompok duyung dan manati ya Itu tuh sudah masuk ke appendix 1 Dimana perdagangannya sudah dikontrol Tapi kalau appendix 2 itu Setahu saya yang sedang marah kali ini tuh Contohnya adalah seahorse atau kuda laut Nah appendix 2 ini tuh Seahorse ini tuh biasanya diperjual belikan Apalagi di negara China Disitu biasanya dipercayai mitosnya di orang-orang sana sebagai obat Nah sedangkan seahorse ini tuh sudah masuk ke kategori terancam punah Yang seharusnya tidak boleh diperjual belikan Makanya dia masuk ke appendix 2 Nah dan seahorse ini boleh diperjual belikan Tetapi hanya untuk penelitian dan konservasi Atau dibudidayakan seperti itu Oke jadi tadi kan sudah dijelaskan nih teman-teman Antara IUCN dan Saites Sekarang untuk perbedaan IUCN dan Saites itu apa nih teh? Oh iya Jadi saya review kembali ya teman-teman Untuk perbedaan IUCN dan Saites yaitu Jika IUCN itu dia tuh mengatur status kepunahan dari suatu spesiesnya Seberapa besar tingkat kepunahan suatu spesies Sehingga kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Agar tidak memperburuk keadaan dari si spesies tersebut Nah jika Saites Saites itu adalah tugasnya mengontrol dari perdagangannya itu sendiri Sehingga sebenarnya dua sistem ini tuh atau dua organisasi ini tuh Berkesinambungan satu sama lain Saling mendukung, saling menopang gitu Supaya terjadinya sumber daya alam yang berkelanjutan seperti itu Ini nih sekarang yang terakhir Ada pesan yang mau disampaikan gak buat viewers kita teh? Mengenai IUCN Saites dan biota laut? Ya paling saya ingin berpesan kepada teman-teman semua Sebisa mungkin kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan yang disebut sebagai alam juga Kita harus menjaga lingkungan yang kita tempati Karena secara tidak langsung lingkungan yang kita tempati saat ini Akan berimbas pada habitat-habitat hewan di luar sana Baik itu hewan laut, hewan darat, tumbuhan dan semuanya Jika kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kerusakan Hal-hal yang memang terlalu mengerup kekayaan alam Dan tidak memperhatikan terhadap kondisi ekosistemnya seperti apa Spesiesnya seperti apa, hewan-hewan dan tumbuhan yang tinggal di sana seperti apa Maka akan terjadi kerusakan, pendegradasian dari spesies itu sendiri Atau bahkan sampai parahnya lagi akan terjadi kepunahan Dan nanti kalau misalnya akan terjadi kepunahan Circle dari ekosistem itu akan rumpang Yang mana tidak akan terjadi siklus yang seharusnya terjadi Jadi kita benar-benar harus menjagalah sebisa mungkin Karena apa yang kita lakukan saat ini di lingkungan kita itu secara tidak langsung berpengaruh Betul sekali terhadap lingkungan-lingkungan dari hewan-hewan Apalagi lingkungan laut seperti itu Jadi untuk teman-teman semua penonton setia kami Jaga lingkungan dari hewan-hewan yang tadi sudah disebutkan Dari yang pertama sampai yang punah Semoga kita bisa terus melestarikan alam kita Jadi buat episode kali ini segitu saja Terima kasih banyak untuk tes hari Terima kasih juga Terima kasih banyak ilmunya Karena sangat bermanfaat kan teman-teman Untuk yang di sana tidak tahu mengenai IUCN dan SITES pada biota laut Sekarang paling kita sambil Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut mengenai SITES atau IUCN Bisa kunjungi di situsnya SITES.org atau IUCN.org Nanti ada di bawah ini Teman-teman cek aja sendiri disitu Bakal banyak spesies-spesies yang lebih detail Bahkan sampai lokasinya dimana Threatnya itu apa Yang menyebabkan dia punah itu seperti apa Jadi bisa teman-teman cek sendiri oke Untuk yang masih penasaran dan kepo banyak Jangan lupa cek di website-nya oke Sekian saja dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jargon dulu teh Oke Jalas ema Jalas ema Jalas ema Jalas ema Kelautan Kelautan Yeay Dadah care Jalas ema cowok Jalas ema achusetts bacau